Dalam beberapa hari terakhir, belasan ribu ternak babi milik keluarga Lut Timur mengalami mati mendadak. Babi terjangkit serangan virus African Swine Fever atau ISF. Paling parah terjadi di kecamatan Tongoni Timur. Menurut data, dari jumlah populasi sebanyak 12.045 ekor, babi yang mati sebanyak 8.081 ekor. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa kecamatan di Lut Timur. Sebagian masyarakat juga terpaksa membuang babinya yang mati ke sungai yang ada. Secara keseluruhan, menurut data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lut Timur, menyebutkan total babi yang mati di Lut Timur sebanyak 14.756, dari total populasi babi sebanyak 32.072 ekor. ASF atau African Swine Fever menyerang ternak babi dan babi liar semua umur, yang menyebabkan babi sakit dengan tingkat fatalitas 100%. Virus ASF bukan zoonosis, namun bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, karena belum ada vaksin dan obat untuk virus ASF ini. Guna mencegah meluasnya serangan, Pemkat Lut Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat mengambil langkah cepat, untuk menangani virus ini agar tidak meluas, yang berakibat fatal. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lut Timur bidang peternakan terus mengupdate data setiap hari terkait kondisi jumlah babi yang mati untuk dilaporkan ke tingkat provinsi maupun kementerian, guna mendapat respon untuk penanganan termasuk pengadaan disinfektan. Sementara itu, jajaran Pemkap Lut Timur terus berkolaborasi baik Dinas Pertanian dan Dinas PUPR terus melakukan koordinasi dengan seluruh camat mengenai kondisi pasca kematian babi di wilayah masing-masing untuk segera melakukan penanganan terutama mengubur babi-babi yang sudah mati dengan menggunakan ekskavator milik Dinas PUPR dibantu PDAM di lokasi penguburan masal yang memang sudah disiapkan masing-masing kecamatan. Wahid Hasim mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV Terima kasih telah menonton!